hai oke so hari ini saya akan ajar kamu pasal risk management lah macam mana kamu membuat satu management tentang kamu punya risiko terhadap bisnis kamu lah ok so so kita seterus bagian dia punya definasi so definasi for risk management adalah to identify potential risk and try to reduce or overcome the risk so di sini kamu kena tahu apa masalah yang kamu akan bakar hadapi yang bisnis yang kamu buat ni lah ok so dalam kamu punya BMC kamu kena ingat mesti ada risk management lah ok so pastikan kamu bagi saya tiga poin ok tiga poin risk kamu ok kamu explain dia ok dan kamu bagi solution dia ok buat dalam table pun boleh ok so pastikan kamu ada tiga poin risk kamu ok tiga ataupun lima lah is up to you lah ok bagi saya tiga tiga poin risk yang kamu akan hadapi dan juga solution dia ok itu kamu kena bagi ok for example kamu punya jualan tidak habis contoh lah ok itu kamu punya masalah jualan kamu tidak habis so macam mana kamu mau solve solution dia so mungkin solution dia ialah kamu pergi ke setiap kediaman untuk menjual produk kamu lah ok so itu adalah solution solution dia so macam itulah kamu bagi contoh ok so the importance of risk management ni penting lah of course for resource resource conservation maksudnya barang yang kamu beli itu ok kamu semua pakai ok tidak yang terbuang semua itu ok selain itu juga risk juga protect kamu daripada corporate image lah ok protect kamu daripada kena saman ke apa sama juga to prevent legal liability lah ok aa dan paling penting dalam risk management ni dia predict macam mana aa problem yang kamu hadapi itu kamu dapat selesaikan ok itu yang sangat penting ok so ini adalah risk management punya proses so kamu kena tahu aa bisnes risalah apa yang bisnes yang kamu akan hadapi nanti so macam sekarang ni masalah COVID-19 so itulah masalah dia masalah yang general lah so macam mana kamu mau menjual produk kamu ok and then the other one is you need to study and evaluate the risk lah ok kamu study dulu apa yang paling penting ok then plan the risk risk management lah so untuk dalam BMC kamu predict saja ok dalam BMC kamu predict apa masalah yang kamu akan hadapi ok then kamu implement the risk lah ok implement the risk ni mata kamu ada masalah tuh so kamu implement dia punya backup macam mana solution kamu memenangani masalah itu ok and then you need to evaluate and control the effective for the risk management lah macam mana kamu control itu aa risk risiko risiko itu ok ini adalah example of risk lah ok bad debt ni ialah hutang yang tidak kena bayar ok aa kamu tidak cukup tunai liquidity ni tidak cukup tunai lah ok loss ini adalah contoh risiko lah ok kamu ada produk yang bagus tapi macam mana kamu market kamu punya aa produk tu ok supaya kamu tidak aa berkualiti ka kekal kalau kamu kualiti ka tidak ok dan juga haa kaul kamu kalau kamu beli barang pastikan aa kamu buat barang tu aa on-time lah ok supaya operasi kamu tidak delay lah ok so ini adalah satu contoh risk lah, ok ok, so ini kamu kena tahu definasi dia, ok contingency plan, ok, backup plan lah ok, a plan to overcome the risk, to avoid risk from occurring, so ini plan B kamu lah, atau produk kamu tidak dapat dijual, so apa plan B kamu untuk menjual produk tu, ok so yang penting ingat jangan lupa, plan kamu punya risiko, apa risiko yang kamu akan menghadapi, ok itu dalam BMC nanti ada satu report, after kamu buat tu business apa yang sebenarnya berlaku, ok ok, so kamu bagi saya 3 point atau 5 ok, it's up to you ok ok, so thank you very much